Bos, saya pelatih PSG Gilbert kan kontrak 2 tahun ya dulu. Berarti kan sekarang habis. Nah kalau kita lihat musim kemarin kan bagus ya, maksudnya dia di pepan atas terus. Besok tahun ini gimana, bos? Kira-kira? Lanjut nggak ya? Ya ini memang, khusus Gilbert ini memang kita sedang melakukan evaluasi dan juga komunikasi terus di pelatih. Bos Gilbert ini memang kita punya harapan untuk kita berpindah karena prestasinya dia sudah memenuhi target yang diperbaikan oleh manajemen dan kontrak 2 tahun itu semuanya memenuhi target dan masuk. Nah ke depan ini kita sedang melakukan komunikasi, misosiasi juga sambil jalan, Bos Gilbert ini sedang menyiapkan tim, rangka tim musim depan. Rangkanya ini, ya tidak hanya pemain, Bos Gilbert akan melakukan perbaikan mulai dari kisi ofisialnya. Asyid-asyidannya akan dia perbaiki, lalu juga pemainnya dia akan mulai lagi untuk persiapan lebih baik musim depan. Jadi sepertinya Bos Gilbert ini nanti akan kita jauhkan sebagai manajer coach. Jadi dia punya kewenangan lebih, bukan hanya pelatih pokalak. Ya mudah-mudahan negosiasi nanti lancar, semuanya aman, karena yang ngejar coach Gilbert ini juga tidak main-main. Banyak juga klub Liga 1 ini yang sudah melirik-melirik, menggoda coach Gilbert untuk direkrut di coach tersebut. Tapi saya optimis, coach Gilbert masih bersama kita musim depan. Dia sendiri ngasih sinyal positif untuk stay? Atau gimana? Ya mestinya sinyalnya positif ya, karena sampai sekarang coach Gilbert kan masih bekerja dengan kita. Walaupun dia libur, tapi dia sedang mempersiapkan kerangkasi musim depan. Mulai dari official-nya, lalu pemain-nya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti ada kabar baik. Berarti besok itu ditangani coach Ritwan, bukan berarti coach Gilbert masih belum mau atau gimana? Ya jadi memang bagi tugas, coach Gilbert, coach Ritwan, coach Epo ini sedang bagi tugas. Coach Ritwan di sini, kalau ada pemain-pemain trial, dia yang menghendal, lalu dilaporkan ke coach Gilbert. Sambil coach Gilbert juga memang butuh liburan, dia juga akan kembali lagi nanti dalam tegera. Tapi dia juga masih kontrol, kita mulai buat terangkatin dan lain sebagainya. Gak ada masalah. Target musim depan gimana, kalau bicara target musim depan ini, kita mesti tunggu dulu, regulasi dari PSSI ini. Kita asingnya berapa, semuanya berapa. Tapi yang jelas, kita pasti inginnya musim depan kita tetap kejar jam-jam, kita cari lagi. Tapi kabarnya, mau diubah atau gimana, kita juga belum tahu. Jadi kita tunggu. Tapi yang terpenting, dari evaluasi kemarin, pegagalan kemarin, adalah karena PSPS gak punya home base. Ini yang sangat penting. Makanya PSPS sekarang sedang mencari home base alternatif. PSPS kalau mau berprestasi, simple kok, mainnya harus di Semarang. Kita kalau main di Magelang, itu kekuatan tempur kita berkurang 50%. Dan itu semua orang mengakui. Semua put yang mau syafir, itu pasti akan kesulitan untuk berprestasi. Jadi saya gak cari alasan, tapi kita memang sedang mempersiapkan home base alternatif yang akan kita siapkan di Pegas Semarang. Kalau progresi home base-nya sendiri, ada kabar? Kira-kira di mana? Kita ada dua alternatif, bucil atau undip. Jadi kalau undip ini, tentu saja kita akan melakukan renovasi cukup banyak. Yaitu kita akan beli lampu, juga kita akan perbaiki rumputnya, lalu ruangan-ruangannya juga akan kita perbaiki. Atau mujil. Kalau mujil, lampunya udah ada, tinggal rumputnya. Tapi ruangannya lebih gak lengkap daripada undip. Jadi sama-sama nanti harus kita siapkan. Tapi kita sudah beriviar, bahwa kita harus main di Semarang. Dari segi... Apa namanya? Apa jenis ini? Verifikasi ya? Verifikasi gimana, bos? Kira-kira lolos nggak? Makanya, sebelum kita ajukan verifikasi kan, kita renov dulu. Kita siapkan dulu supaya lolos verifikasi. Jadi nggak mungkin stadion kita ajukan verifikasi kalau kita tahu itu nggak lolos. Contohnya undip. Undip nggak bisa lolos sekarang, karena belum ada lampunya. Rumputnya belum standar. Ruangannya belum standar. Inilah yang akan kita siapkan dulu. Jadi begitu kita putuskan undip, kita akan datangkan lampu, lalu rumput kita perbaiki, ruangan-ruangan kita sempurnakan, semua, dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar, undip ini memenuhi syarat. Karena punya parkir sendiri, punya tribun yang cukup besar, fasilitas-fasilitas, hanya butuh koles-koles saja. Ya, itu akan teman-teman komen yang undip sedak. Sedak banget. Sedak banget. Ini yang dekat ini, bos. Jati, bos. Rumahnya di sana, soalnya. Turur sedikit. Kalau saya wujil, bos, dekat. Tinggal jalan kaki saja. Di wujil. Ya, kan sini kan? Iya. Dekat, bos, dari situ. Iya, cuma wujil kapasitasnya cuma 500 ya. Sama apa, cuma ruangannya cuma loker rumah. Iya, kalau wujil masih 3.000. Ruangan-ruangannya cuma 2. Iya, cuma ruang ganti saja. Terus nggak ada ruang. Wah, banyak banget, bos. Tapi kita tetap siapkan. Harus main di Semarang.